Intro Dari berbagai objek wisata di Kabupaten Siak Provinsi Riau Istana Assyrayah Al-Hasimiyah tetap menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah pada libur Nataru. Dinas Pariwisata Siak selaku pengelola menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan pengunjung harus menunggu giliran masuk ke dalam istana untuk mencegah terjadinya kerumunan. Kita tetap beri protokol kesehatan ya, tetap berada-ada harap. Dari berada di masuk kita akan mungkin agak sedikit keras untuk mengingatkan pengunjung agar tetap memakai masker. Di dalam ruangan ya? Di dalam ruangan. Makanya di sini kita dengan tim bertugas CCTP pemantau senantiasa memberikan pengumuman. Mengingatkan kepada pengunjung tetap memakai masker ataupun menjaga jarak. Untuk masuknya Pak, di dalam istana ini berapa orang yang diperbolehkan? Dari awalnya itu memang 25 orang ya. Kemudian dibatasi jumlah waktu itu 25-30 menit. 25-30 menit. Itu memang sudah pasti ya Pak, 25-30 menit akan ada pertukaran orang pengunjung gitu ya Pak ya Pak? Tapi tergantung sikonnya, kalau memang lagi sepi, ya kalau memang itu lagi apa, ya mereka kita biarkan saja. Seperti saat ini, ini kan lagi belum ada yang masuk, ya kita biarkan saja. Untuk tahun baru, jelang tahun baru sekarang, Pak, kelanjakan pengunjung ada nggak Pak? Memang terasa kelanjakan pengunjung mulai dari hari Kamis kemarin, hari Kamis, Jumat, kemudian kelimatnya kalau menurut saya kelimatnya adalah Sabtu kemarin. Sabtu semalam? Kalau untuk pengunjungnya sendiri, datang dari mana aja nih Pak, tiga hari terakhir? Tiga hari terakhir yang paling banyak itu masih didominasi dari Bekanwaru, tapi yang di luarnya itu ada yang dari Jakarta, ada dari Surabaya, ada dari Bandung, kemudian ada dari Jambi. Tadi pagi, Palembang sama Bengkulu. Itu terpakai bus kayak gitu ya, rombongan gitu? Enggak, dia keluarga, dia juga melihat situs-situs objek wisata yang ada di dunia, termasuk juga mereka baru pulang dari Dumai katanya. Dan Dumai baru mereka menuju ke istana. Untuk anak-anak sendiri, Pak, seperti Balita apa diperbolehkan masuk juga? Kita tetap gimana, gak mungkin orang tuanya jauh-jauh sini, kita agakkan tetap, tetapi dengan catatan bahwa itu tetap dalam kepitan, dalam pegangan daripada orang tuanya. Kalau memang institut bisa digendong ya, kita harus digendong dari orang tuanya. Karena sekarang kan di tengah pandemi juga ya, Pak, ya. Berarti kalau pengunjung itu dibanding tahun sebelumnya, apa, sebegitu drastis berkurang atau normal aja? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita jauh berkurang. Jauh berkurang, karena pandemi ini, Pak, ya, karena ada pembatasan juga. Kemudian mereka juga ada pergemaran, dan kemarin kan ini kan lama tutup. Iya, karena pandemi ini. Iya, kita buka ini baru lebih kurang dua bulan setengah, Pak. Namanya di mana lama tutup. Kalau untuk pengunjung yang tidak menerapkan prokes, apa ada penindakan sendiri dari pihak sendiri? Ada, ya, memang pertama dihubungkan oleh petugas QCDB, kemudian yang kedua, ya, berkalaam mendatangi, mendatangi pengunjung itu. Maaf, kalau memang tidak bisa mengikuti ini, ya, kita, kita hantikan dia untuk berubah. Dari Kabupaten Siak, Ditya Setiono, Siti Jumailis, Gerda Berita melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.